selamat menikmati 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 lagi garam ya karena tadi pas di renaus bumbunya itu saya udah tambahin garam sambil menunggu jengkolnya airnya sedikit menyusut ini saya mau bikin bumbu untuk tumis daun pepayanya ini pakai secukupnya cabai merah lanjut bawang merahnya diiris-iris ini pakai bawang merahnya satu siung saja karena satu siung juga karena bawang merahnya gemoy ya nah ini jengkolnya sudah matang lanjut kita tumis bumbu bumbu yang sudah diiris tuangkan daun kedama tambahkan sedikit air tambahkan penyedap rasa lanjut gula merah dan yang terakhir tambahkan secukupnya alhamdulillah menu untuk pagi ini ini sudah siap ya dan ini requestannya bumil ya nah untuk pembuatan jengkolnya ini mungkin tadi agak sedikit salah karena jengkolnya itu cangor jadi tadi saya tambahin airnya banyak jadi mirip kayak semur ya ininya ya ini gara-gara si ininya cangor tadi gak tau kenapa ini maka cangor pokoknya maha yulah kita cicipi ya jangan lupa untuk paca doa dulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ayo mari makan nah kita suapan pertama nih buat teteh kemala ya nah ini tumis daun papayanya ini alhamdulillah tidak pahit ya ini juga ada asin deeng ya kesukaan teteh ini maha tuja pejeng kolana mah empuk empuk kan banyak airnya di guludugan dari airnya enak asli ayo ya terong yuk nyala kenal 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 naun bumbu jengkol bumbu jengkol ya gertek tarungan masih mudanya masih terdengar suara anak kecilnya sebenernya itu mah jauh karena anaknya teriak-teriak jadi kayak yang dekatnya walaupun coba ditumis tapi rasanya mantap enggak pahit ini jengkolnya mau reyek sekali kuih-kuihnya bubunya juga tuh bener-bener ini ada paha ayam ya sih enggak ada kalau udah ketemu jengkol di bumbuin seperti ini ma enggak sih dewa ayam ini lagi enak ini jengkolnya enak gedangnya juga enak ini pakang-pakangnya ya jadi rukasnya itu pengen sama pakang-pakangnya ini benar pakangnya cuman gak terlalu banyak karena tadi terlalu reas udah kolot udah kolot itu yang teriak-teriak bukan sekecil ya anak tetangga lumayan jauh rumahnya cuman ceng-ceng cuman ceng-ceng Alhamdulillah Alhamdulillah Mantap Karena Karena katanya lagi Bumil gak boleh makan jengkul Hanya diwakilkan Apa lagi nih Alhamdulillah 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 Makannya selesai Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Mohon maaf atas segala kekurangannya Khususnya buat tipe Bumil Sampai berjumpa kembali di video berikutnya Assalamualaikum